Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Saran buat kalian yang menonton video ini Jangan di skip video ini Ambil hikmah dan manfaat Yang bisa kalian ambil Dan ambil pemahaman-pemahaman di video ini Dan buang saja pemahaman yang tidak bermanfaat atau tidak ada faedahnya Dan saat ini kembali lagi kita membahas sosok ratu wadil Dimana kemunculan ratu wadil ini secara mendadak di tengah-tengah masyarakat Sosok ratu wadil adalah sosok yang misterius dan dinantikan oleh rakyat jelata nusantara Dan kemunculan ratu wadil ini juga sangat dipercayai akan berbarengan dengan Dan politik yang akan membarah di tahun 2024 Dimana tahun 2024 merupakan tahun-tahun memanas Karena terjadinya pergantian Presiden Republik Indonesia pengganti Bapak Jokowi yang terhormat Dan ratu wadil juga dibincang-bincangkan akan keluar di tahun-tahun itu Benar dan tidaknya tidak ada yang tahu Karena semuanya hanya kehendak sang ilahi saja Karena sampai sekarang ini Sang ilahi belum menampakkan sang ratu wadil untuk memimpin negeri ini Tapi sang ratu wadil ini akan keluar dengan bimbingan sang ilahi Dimana sang ratu wadil ini Akan muncul dan keluar secara tiba-tiba atau mendadak di tengah-tengah masyarakat Dimana kehadirannya ini pastinya akan menghiburkan rakyat-rakyat nusantara Dan dimana juga Kemunculan sosok ratu wadil ini Akan dibarengi dengan gejolak panas di hati manusia Karena bebarengan dengan Pergantian presiden republik indonesia Yang akan dilakukan di tahun depan mendatang Di tahun 2024 Dimana Sang ratu wadil ini Akan memimpin nusantara Dan akan menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh legendaris Dan sosok ratu wadil ini Akan mengubahkan kehidupan rakyat-rakyat nusantara Terutama bagi rakyat jelata di nusantara Karena apa Karena tujuan utama sang ratu wadil Itu membantu Rakyat-rakyat nusantara Menghilangkan penderitaan Kesengsaraan Kesedihan Dan kritis ekonomi yang ada di nusantara ini Tentunya sosok ratu wadil ini Akan disanjung-sanjung Oleh masyarakat nusantara Dan dimana Sosok ratu wadil ini Akan memerintah Indonesia Dengan waktu yang cukup lama Dan saat Di pemerintahan ratu wadil Akan banyak Negara-negara Atau kerajaan-kerajaan Di dunia ini Yang tunduk dan tahkeluk Kepada sosok sang ratu wadil Dimana sang ratu wadil ini Akan memiliki pasukan-pasukan elit Pasukan-pasukan khusus Yang tangguh Yang sakti Dan yang mampu Berperang dengan jarak jauh Dan satu pasukan elit Dari sang ratu wadil ini Bisa menaklukkan seribu orang Satu orang bisa menaklukkan seribu orang Dimana sosok ratu wadil ini Hanya memiliki Empat puluh pasukan elit Dimana setiap pasukan elit ini Bisa Menggugurkan seribu pasukan Pasukan musuh tentunya Dan pasukan elit ratu wadil ini Memiliki kekebalan tubuh Kebal dari senjata api Kebal dari senjata tajam Kebal dari pukulan-pukulan Bahkan kebal dari segala bisa Pasukan-pasukan elit Dari ratu wadil ini Juga memiliki kesaktian-kesaktian Yang luar biasa Bisa menghilang Bisa terbang Bisa berjalan di atas air Lalu bisa Mengintai musuh Dari jarak jauh Bahkan Bisa menyerang musuh Dari jarak jauh Sungguh-sungguh luar biasa Dimana Ratu wadil ini Benar-benar akan Menciptakan pasukan elit Yang luar biasa Dan mumpuni Dimana pasukan elit ratu wadil Di atas rata-rata Dan tidak masuk logika Selain pasukan elit pun Ratu wadil juga Memerintah Pasukan-pasukan alam goib Pasukan-pasukan alam goib Yang tidak bisa Dilihat oleh manusia Sungguh keluar biasaan Yang berlipat-lipat ganda Dimana sosok Ratu wadil ini Dapat memerintah Segala bangsa gaib Dan tentunya Akan membuat Musuh-musuh Sang Ratu wadil Sebelum menyerang Ratu wadil Dia sudah lari Terbirit-birit Karena mendengar Gemak Kengerian Dari Sang Ratu wadil Bahkan Sang Ratu wadil ini Akan menjadi Raja yang Mumpuni Di atas dunia Dan Sang Ratu wadil ini Berasal dari Suhu Keraton Berasal dari Suhunya Keraton Sampai menjadi Raja Dari segala raja Dimana Sosok Ratu wadil ini Akan diberkati Oleh Tuhan Berlimpah-limpah Dan Ratu wadil pun Akan menjadi Berkat Buat banyak orang Untuk memuliakan Nama Tuhan Semata-mata Hanya Untuk Nama Tuhan Itulah Kilasan Gambaran Dari sosok Ratu wadil Dan kemunculannya Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Dan berikan Komentar kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Karena Masih banyak Informasi Tentang Ratu wadil Yang layak Kamu Miliki Dan layak Kamu pahami Dan channel ini Akan berusi Banyak sekali Pemahaman-pemahaman Yang luar biasa Yang mungkin Tidak akan dimiliki Oleh channel-channel lain Terima kasih Sudah mau tonton Video ini